Keluarga dan kerabat penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 berkumpul di rumah duka. Keluarga menyampaikan doa kepada para korban. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban yang menjadi penumpang Sriwijaya Air SJ182. Tangis pun pecah. Apalagi keluarga Rizki Wahyudi, satu keluarga menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Lima orang yang merupakan satu keluarga adalah Rizki Wahyudi, Arkanan Nadif Wahyudi yang masih balita, Indah Halimah Putri, Nabila Anjani, dan Rosi Wahyuni. Kelimanya merupakan satu keluarga dan seorang sepupu. Kelimanya sengaja berangkat ke Pontianak dengan rute Pangkal Pinang, Jakarta, Pontianak. Rizki yang bekerja di Pontianak sengaja membawa keluarganya untuk tinggal bersamanya. Keluarga dan kerabat pun datang ke rumah duka di Kelurahan Tua Tunu, Pangkal Pinang untuk menyampaikan bela Sungkawa dan berdoa terhadap korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sementara keluarga Tony bin Ismail berkumpul di rumah duka di Kompleks Sepakat Damai Kecamatan Pontianak. Keluarga dan kerabat menyampaikan doa kepada Tony yang terbang bersama istrinya Rahmawati, anaknya Ratih Windania, serta dua cucunya. Hingga kini, keluarga terus berdoa agar hal baik bisa terjadi. Namun keluarga juga pasrah jika hal buruk menimpa keluarga mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan.